Ya selain dari beberapa sentimen tersebut yang juga menjadi fokus dari investor data terbaru adalah ini perhitungan final dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang akhirnya melambat pemirsa di 1,5 dan posisinya ada di 1,6%. Selanjutnya kami akan sampaikan bagaimana posisi penutupan indekar gasam kabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini ditutup di zona merah melemah di 0,44% dari indekar gasam kabungan belum mampu untuk menembus kembali ke level 7 ribuan. Tepatnya di 6.911,582 dan ini merupakan level penutupan perdagangan di semester pertama di 2022 dan besok di 1 Juni Jumat jalan libur akhir pekan kita sudah memasuki perdagangan di semester kedua 2022 pemirsa. Dibuka di zona hijau di sesi pertama pada pagi tadi di 6.949,110 indekar gasam kabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.990,862 dan di sepanjang perdagangan hari ini indekar gasam kabungan belum mampu kembali untuk menembus ke level 7 ribuan. Bahkan indekar gasam kabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua dan bahkan sempat menembus ke level terendahnya di 6.800an, tepatnya di 6.897,676. Dari update penutupan indekar gasam kabungan berikutnya kami akan mengajakkan Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama bagaimana posisi dari penutupan indeks lainnya seperti MNC36 mengalami pelemahan di 0,45 persen, Jakarta Islamic Connect melemah di 0,97 persen, LQ45 juga tertekan di 0,38 persen dan sudah meninggalkan level seribuan, tepatnya di 991,93. Dan bagaimana rotasi pergerakan sektoral, Pemirsa? Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini dipimpin oleh sektor kesehatan menguat di 1,12 persen, teknologi juga menguat di 1,07 persen, barang baku tertekan di 1,71 persen, transportasi dan logistik juga melemah di 1,70 persen. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan hari ini, MDKA, ditutup di level 3,990, Astra International menguat di 6,625, CARE juga menguat di level 500 dan Tower hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan ditutup di level 1,100. Sementara saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam Pemirsa dan menjadi pemberat bagi indek harga saham gabungan. BBRI tertekan di 4,150, BBCA juga melemah di 7,250. Telkom ditutup di level 4,000 dan Gotoh juga melemah dan ditutup di level 368. Ya, dari update pasar domestik kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami Pemirsa. Di mana Nikke mengalami pelemahan di 1,54 persen, STI juga melemah di 0,64 persen, Kospi melemah di 1,91 persen, dan Hang Seng juga melemah di 1,01 persen dan berada di level 21.774,61. Dan data terakhir dari Bursa Asia ini sama dengan pergerakan indek harga saham gabungan bergerak di zona merah sampai sejauh ini.